Halo co-friends, jika melihat sol seperti ini, maka cara mengerjakannya kita akan menggunakan konsep turunan ya. Jika kita punya fx adalah ax pangkat n, maka turunannya yaitu f aksen x adalah a dikali n dikali x pangkat n-1. Titik stasioner itu adalah titik ketika f aksen x-nya ini bernilai 0. Pertama-tama, kita tentukan dulu f aksen x. f aksen x-nya adalah turunan dari 2x kuadrat adalah 2 dikali 2 dikalikan dengan x, pangkatnya ini kita kurangi dengan 1. Lalu turunan dari min 8x adalah minus 8, turunan dari sebelah situ adalah 0. Maka kita punya f aksen x-nya ini adalah 4x dikurangi dengan 8. Nah sekarang kita cari titik stasionernya yaitu f aksen x sama dengan 0. Maka 4x-8 sama dengan 0, kita dapatkan 4x sama dengan 8, sehingga x-nya ini adalah 8 dibagi dengan 4, yaitu 2. Jadi kita punya x-nya sama dengan 2. Sekarang kita akan mencari f saat x-nya sama dengan 2, yaitu kita mencari f dalam kurung 2. Kita substitusikan x sama dengan 2 ke dalam 2x kuadrat min 8x plus 11 ya. Maka akan menjadi 2 dikali 2 dikuadratkan, dikurangi 8 dikali 2 ditambah dengan 11. Akan menjadi 8 dikurangi 16 ditambah 11, yaitu min 8 ditambah 11 adalah 3. Jadi titik stasionernya itu adalah di 2,3. Jadi pada soal ini jawaban kita adalah yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.